Assalamualaikum semuanya selamat datang di channel Naim Panca Di video ini saya akan bagikan informasi mengenai kartu prakerja lagi nih Buat kalian yang sudah mendaftar di kartu prakerja gelombang 23 Saat ini statusnya sedang diproses ya untuk dasber kartu prakerjanya Jadi untuk pemula perlu dipahami bahwa saat ini sedang diproses Ini adalah proses penginputan data ya Jadi kalian kalau yang sudah daftar nanti proses penginputan datanya masih berlangsung Ya oleh robot dari kartu prakerja itu menurut informasi dari PMO Kartu Prakerja Dan status sedang diproses ini nantinya akan berubah lagi ya Ke proses kalau tidak salah tahap seleksi ya Jadi nanti sampai pengumuman itu bisa sampai membutuhkan waktu 3-4 harian ya Kalian tunggu saja minggu ini seolah untuk pengumumannya bisa cepat ya Kalau misalkan sudah cepat nanti ada proses lagi Jadi buat kalian yang memula nanti kalian sampai bisa mendapatkan 2,4 juta itu Itu harus ada pelatihan lagi ya Ada pelatihan yang harus kalian lalui dan itu cukup sulit ya Karena latihan atau pelatihannya itu memerlukan waktu sampai 6 jaman Kalau tidak salah seperti itu ya Jadi saat ini kesimpulannya statusnya sedang diproses ya Ini adalah proses tahap penginputan data dari para peserta yang sudah mendaftar Dan menuju sampai ke pengumuman itu membutuhkan waktu sampai 3-4 harian ya Kalian tunggu saja dan estimasi pengumumannya kemungkinan akan diumumkan sampai hari Kemis sampai Jumatan ya Kalau lewat hari itu mungkin ya Senin seperti itu Tunggu saja karena untuk proses pendaftaran dari kartu prakerja itu perlu kesabaran ya Mulai dari sistemnya yang sering error Kemudian salah penginputan jalan atau alamat Kemudian foto selfie-nya gagal Foto KTP-nya juga gagal Jadi kalian harus sabar untuk bisa mendapatkan 2,4 juta ini ya Oke sekian dulu untuk info kali ini mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton